Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Di sini saya ingin membahas Cara kerja antara orang kaya dan orang miskin Ternyata antara orang kaya dan orang miskin Memiliki cara kerja yang sangat berbeda Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video yang terbaru dari channel ini Ternyata orang kaya itu memiliki pola kerja tersendiri Begitu pula dengan orang miskin Memiliki cara kerja secara umum Dimana di video ini menjelaskan mengenai Cara kerja antara orang kaya dan orang miskin Versi Ratu Adil Tim Jadi Ratu Adil Tim itu sepakat Ternyata antara orang kaya dan orang miskin Memiliki cara kerja yang berbeda Dimana kalian pasti tahu ya Orang kaya adalah orang yang berkelimpahan Orang yang berkelimpahan harta Sedangkan orang miskin merupakan orang yang dalam keadaan krisis ekonomi Atau perekonomianya atau keuangannya itu mewet-mewet Jadi terlalu mewet-mewet Jadi keuangan orang miskin itu masih stuck Dan ternyata penyebabnya itu salah satunya faktornya Yaitu adalah pola kerja Pola kerja yang signifikan sangat berbeda jauh Antara orang kaya dan orang miskin Orang kaya dia akan kelihatan tidak pegang uang Orang kaya itu jarang megang uang kas Uang kas itu jarang dipegang Sedangkan orang miskin Dia sering pegang uang kas Dia sering pegang uang kas Sering pegang uang Beda dengan orang kaya yang jarang pegang uang kas Itu perbedaannya ya Satu itu Orang kaya jarang pegang uang kas Orang miskin sering pegang uang Yang kedua Orang kaya Dia kerjanya itu kerja cerdas Dia gunakan otak Dia kerja cerdas Sedangkan orang miskin Dia kerja keras Jadi Orang kaya itu kerja cerdas Orang miskin kerja keras Orang miskin itu kerjanya itu keras Kalau dengan kekuatan ya Kekuatannya sungguh-sungguh Fisik Uh 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 Angkat beban Anu-anu Sungguh-sungguh Kalau dia di kantoran Dia akan berpikir secara keras Uh 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 Berpikir secara keras Jadi Orang kaya Kerja cerdas Orang miskin Kerja keras Itu Perbedaannya yang kedua Lalu Yang ketiga Orang kaya Dia punya prinsip Satu Ditambah satu Sama dengan Sebelas Tapi Orang miskin Punya prinsip Satu Ditambah satu Sama dengan Dua Jadi Perbedaannya secara matematika Kelihatan ya Orang kaya itu Satu Tambah satu Sebelas Orang miskin Satu Tambah satu Dua Jadi Orang kaya itu Pikirnya apa Dari Pengeluaran segini Harus bisa Berlipat Ganda Berlipat Lipat Ganda itu Orang kaya Dan Orang miskin Dari pengeluaran segini Kerja keras segini Ya Hasilnya harus segini Gitu Jadi Gak ada Perlipat Gandaan Secara matematika Sangat kelihatan Itu yang ketiga Yang keempat Orang kaya Itu selalu Punya Inisiatif Orang kaya itu Prinsipnya apa Selain matematikannya Seperti itu Prinsip orang kaya Bukan Orangnya yang Mengejar uang Tapi Uang Yang mengejar Orangnya Jadi orang kaya itu Orang yang Tidak mengejar Uang Tapi uang Yang mengejar Ngejar dia Uang yang datang Kepada dia Sedangkan Orang miskin Orangnya harus Mengejar Ngejar uang Karena uang Gak akan datang Pada dia Kalau dia Gak kejar Kejar uang Carinya gimana Kerja keras Mau jadi Kuli bangunan Karyawan pabrik Atau yang lainnya Kerja keras Untuk Mengejar Uang Sedangkan Orang kaya Dia Santai-santai aja Dia gak ngejar uang Tapi uang yang datang Mengejar dia Itu yang keempat Yang kelima Orang kaya itu Dia selalu Berpikir Untuk Tanam saham Untuk Buka 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 cabang Buka cabang Buka cabang Sukses Satu Usaha Dia buka usaha Baru lagi Dia buka usaha Baru lagi Orang kaya Sedangkan Orang miskin Dia Terlalu Hitung-hitungan Dia gak mikir Untuk buka usaha Memajukan usaha Dia gak mikir Sejauh itu Dan yang ke enam Orang kaya itu Dia selalu Punya Keyakinan Dia Diberkati Dan menjadi Berkat Jadi ketika Dia diberkati oleh Tuhan Dia itu juga Menjadi saluran Berkat bagi Orang-orang lain Sedangkan Orang miskin Terkadang Orang miskin itu Kalau dapet berkat Untuk dirinya sendiri Egonya keluar Karena Orang miskin Memang keadanya Kekurangan Ekonomi Krisis Ekonomi Lalu yang Ketujuh Orang kaya itu Punya Prinsip Pekerjaan Adalah Ibadah Uang Tidak Dibawa Mati Tapi Dengan Adanya Uang Dengan Adanya Harta Ketika Diberkati Bisa Memberkati Orang lain Untuk Mendapatkan Banyak Pahala Sedangkan Orang miskin Prinsipnya Stuck Cuma apa Uang Tidak Dibawa Mati Untuk Apa Cari Uang Banyak Banyak Nanti Akhirnya Juga Tidak Dibawa Mati Perbedanya Kelihatan Dari Prinsip Orang kaya Tau Uang Tidak Dibawa Mati Tapi Orang kaya Meminta Berkat Ilahi Supaya Menjadi Saluran Berkat Mengumpulkan Banyak Pahala Sedangkan Orang miskin Dia Stuck Dia Tidak Mau Prinsipnya Sudah Kelihatan Uang Tidak Dibawa Mati Untuk Apa Susah Susah Cari Uang Kalau Akhirnya Tidak Dibawa Mati Jadi Dia Tidak Mau Jadi Kaya Jadi Hidupnya Selalu Kesusahan Sedangkan Orang kaya Hidupnya Selalu Kecukupan Jadi Antara Orang kaya Dan Orang miskin Ini Memiliki Suatu Perbedaan Yang Sangat Menonjol Dalam Pola Kerja Dan Jangan Lupa Kamu Untuk Selalu Ikuti Subscribe Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Like Video Ini Kalau Kamu Suka Video Ini Jangan Lupa Komen Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Tepat Tepat